Vina melaporkan Ibtu Rudiana ke Barres Krimpolri. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi meminta polisi membuka rekaman CCTV saat pembunuhan Vina terjadi. Dengan membuka rekaman CCTV, Deddy bilang itu akan membuktikan jika para terpidana ini tidak terlibat. Yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di play over. Jelang sidang PK, Rabu pekan depan kuasa hukum Sakatatal menyiapkan amunisi mulai dari bukti baru hingga menghadirkan saksi ahli. Di antaranya, mantan Wakapolri, Ugroseno, dan mantan kabar reskrim, Susno Duwaji untuk mengungkap bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan kasus Vina. Bukan hanya Sakatatal yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi tujuh terpidana lainnya yang diacam ukuran seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam keuntutan atau keuntutan. Jelang sidang peninjauan kembali Sakatatal pekan depan, pihak kuasa hukum Sakatatal telah menyiapkan sejumlah bukti atau nofum baru dan akan menghadirkan sejumlah pakar sebagai saksi ahli pada sidang 24 Juli mendatang. Di antaranya adalah psikolog forensik Reza Indragiri, mantan Wakapolri, Ugroseno, dan mantan kabar reskrim, Susno Duwaji. Tak hanya bertekad membawa keadilan bagi Sakatatal, kuasa hukum pun memberikan 200 dokumen, prisi bukti, dan berbagai keterangan fakta persidangan sepanjang tahun 2016 kepada Oto Hasibuan, yang menjadi ketua kuasa hukum tujuh terpidana kasus Vina. 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Oto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya berdokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa dikaji ternyata pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016-2017 yang dituduhkan kepada tujuh terpidana sekarang dengan Sakatatal, itu tidak pernah terjadi. Titin meyakini dokumen berisi foto, catatan, fakta persidangan, serta keterangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa membantu upaya hukum PK tujuh terpidana. Bukti baru yang disiapkan kuasa hukum diakini bisa mengungkap bahwa Sakatatal dan terpidana kasus Vina lainnya bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang disangkakan polisi dan diputus dalam persidangan 8 tahun silam. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV